Intro Seorang WNI wanita meninggal seketika ditikam berkali-kali oleh kekasihnya di apartemennya di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Peristiwa yang terjadi pada minggu 4 Agustus pagi sekitar pukul 8.30 di Jalan 7th Street, South Philadelphia, membuat keker sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di sekitarnya. Menurut sejumlah saksi bata, kedua pasangan ini tinggal dalam satu rumah belum genap satu tahun. Teman-temannya yang tinggal satu rumah mengungkapkan bahwa pasangan usia di atas lima puluhan tahun tersebut sering terlibat percecokan setiap harinya. Pelaku berinisial LFP sempat mengejar korban berinisial RA hingga lari ke arah dapur yang berada di lantai 2. Pelaku kemudian menusuk berkali-kali dengan pisau yang ditemukan di dapur hingga korban tewas. Saksi mata yang berada di lokasi segera memanggil layanan darurat 911 dan pelaku pun diamankan tanpa perlawanan. Motif pembunuhan masih didalami oleh petugas kepolisian kota Philadelphia. Diduga pertikaian yang berujung pembunuhan itu karena masalah ekonomi dan pribadi antara pelaku dan korban. Memang benar, pada hari Minggu 5 Agustus 2024 yang lalu, KJR New York sudah dihubungi oleh beberapa masyarakat Indonesia di Philadelphia yang menginformasikan bahwa terdapat seorang WNI yang meninggal akibat menjadi korban dari penusukan. Terduga pelaku juga merupakan WNI yang tinggal di daerah Philadelphia. Berdasarkan informasi maupun data-data yang kami miliki, terduga pelaku dan korban memang dua-duanya masih sama-sama WNI. Mereka tiba di Amerika Serikat pada Agustus 2023 dan selama berada di Amerika Serikat, tidak melakukan apapun untuk mengganti keluarga negara. Biaspora Indonesia pun menggalang donasi untuk membantu pengurusan jenazah yang saat ini masih diotopsi. KJRI New York telah menerima laporan dan membenarkan peristiwa tersebut aktif menjalin komunikasi dengan pihak terkait dan memastikan terpenuhinya hak pelaku untuk memperoleh pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan pengadilan. Terima kasih sudah menonton!